Mulai 1 Januari 2024, pengguna tabung gas LPG 3 kg wajib terdaftar di pangkalan. Jika tidak terdaftar pangkalan, tidak akan melayani pebelian tabung gas bersubsidi. Salah satu pemilik pangkalan gas LPG Sunarto, warga Dusun Jatisari, Desa Weringinagung, Kecamatan Gambiran menyebut, kebijakan dari Pertamina untuk mendata pengguna tabung gas bersubsidi itu sudah mulai diberlakukan sejak awal tahun ini. Meskipun sudah lama disahkan, aturan tersebut masih belum banyak diketahui masyarakat sehingga tidak ada yang menyerahkan data kependudukannya, yaitu kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga atau KK agar terdaftar untuk bisa membeli gas LPG Melon. Beberapa masyarakat yang diminta untuk mendaftarkan data kependudukannya di pangkalan, antara lain konsumen rumah tangga, nelayan, petani, dan pemilik usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sunarto menjelaskan, saat distribusi tabung gas LPG terlepas sasaran mulai diberlakukan, konsumen rumah tangga, petani, dan nelayan akan dijatah satu tabung gas per minggu, sedangkan untuk melaku UMKM, dua tabung gas per minggu. Mendekati tanggal waktu pemberlakuan aturan distribusi tabung gas LPG 3 kg, pihak pangkalan terus memakai sosialisasi secara mandiri, seperti menyebar pesan berantai di WA, jika masyarakat yang tidak terdaftar di pangkalan, maka masyarakat harus menggunakan tabung gas non-subsidi yang berwarna pink. Jadi pendaftarnya itu lewatnya pangkalan, pembeli datang menunjukkan KTP yang dicek di aplikasi, kalau yang sudah terdaftar langsung bisa ngambil, belum ya daftar dulu dengan cara harus membawa KK, yang belum terdaftar ya didaftarkan dulu, di pangkalan, di pangkalan manapun bisa. Oh di pangkalan di mana pun? Kalau di daftar di pangkalan, ngambil di mana pun juga nggak apa-apa. Di mana-mana nggak apa-apa. Di sini di daftar di Banyuwangi, di depan nggak apa-apa, nggak masalah. Ngambil, pokoknya di daftar dulu ya? Di daftar dulu, kalau pekerjaan di bus, dimanapun nggak apa-apa. Kalau contoh-contoh itu, nanti di harus menunjukkan itu KTP KK. Karena yang dikasar itu konsumen, bukan tokonya. Bukan pengecernya. Konsumennya itu harus bisa menunjukkan KTP KK. Dan di daftar untuk mendaftar itu. Kalau harga itu stabil, dari dulu sampe kan stabil. Dan kalau pengecernya itu, nanti kan masalah ada yang tergantung-gantung, karena banyak atau nggak itu saja. Kalau dipangkalan itu harga stabil.